Halo, Assalamualaikum teman-teman Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini Semoga sehat selalu ya Ketemu lagi sama aku Rin Mona Hari ini aku mau sharing tentang kegiatan aku Karena hari ini aku belum bisa jahit Tapi hari ini Udah harus mulai jahit gitu Dan ruangan aku tuh Belum beres, ruangan jahit aku belum beres Karena aku baru pindahan ruang jahit Ini aku mau lanjutin beres-beresnya Supaya aku bisa nyaman nanti waktu aku jahit Jadi ini aku sudah pindahan Ini guys tuh, mesin-mesin aku Semuanya ada di ruangan ini Udah pindah, terus disini ada Dapur Ini etalasa-etalasa aku Lemari dapur disana, di ujung sana Terus itu ada jemuran baju Jadi aku tuh suka kayak Ngerjain semuanya sendiri Terus aku tuh pengennya Semuanya jadi satu ruangan gitu Biar semuanya tuh bisa aku pantau kan teman-teman Jadi ini Aku pengennya Aku jahit, aku Kadang bisa sambil masak gitu Biasanya Jadi Sambil masak Sambil mau nyuci Sambil aku ngurusin jahitan gitu Bisa satu frekuensi Satu ruang gitu Jadi Aku maunya yang deket Semuanya Nah ini aku maunya Mau beresin ini dulu teman-teman Supaya nanti aku bisa Nyaman setelah jahit Karena barang-barangnya tuh Kemarin baru dipindahin dari ruang sebelah Dari ruang jahit sebelah Dan belum sempet diberesin Kalau aku gak beres-beres sekarang Aku gak bisa jahit Ini terlalu lama aku nganggur ya Kalau terlalu lama nganggur Artinya tidak menghasilkan duit guys Kalau terlalu lama nganggur Tidak menghasilkan uang Nanti Gak ada yang buat jajan anak-anak aku Jadi ini aku harus segera Bekerja teman-teman Dan Harus menyiapkan Semua yang ada disini Harus aku siap-siapin semuanya Aku beresin dulu semuanya Supaya aku nyaman jahit Ini Kondisinya masih berantakan banget Ini bisa kalian Nah ini teman-teman Mesin-mesin jahitnya masih Berantakan sekali Belum aku rapi-rapi Ini etalasenya Etalase bareng Aku taruh disini Berhadapan sama meja makan dapur Dapur aku berantakan banget Itu dapurnya Terus itu doang jemuran Itu Lemari-lemari dapurnya disana Masih berantakan semuanya Karena baru aku pindahin Nah oke teman-teman Aku mau beresin semuanya Satu persatu ya Sambil nunggu Anak berangkat sekolah Nganter mereka berangkat sekolah Karena Biasa si Livia prepare sendiri Gitu kalau mau sekolah Jadi ini aku mau beresin dulu Dan ini adalah Kanvas Stok kanvas aku Karena aku juga punya hobi lukis ya Jadi Kadang kalau memang lagi suntuk Cari ide nulis Gitu Aku biasanya ngelukis atau jahit Jadi memang Jahit dan melukis itu seni Itu bagian dari hobi aku Di sela-sela Kayak aku butuh ide Buat nulis Buat nulis novel Atau nulis Tulisan Entah itu non-fiksi Artikel atau esai gitu Biasanya Kan jenuh ya Kalau terlalu lama Di depan komputer Gitu Di depan laptop Di depan tulisan Yang Bejeret banyak Gitu Kadang kita jenuh Ngantuk Gitu kan Terus suntuk Jadi akhirnya Aku biasanya Mengisi waktu luang itu Dengan hobi Melukis Gitu Atau bikin baju Menjahit Dan kadang Kalau aku lagi Emang bener-bener pengen Aku masak juga Gitu teman-teman Biasa ya Mama dengan hobi banyak Kayak gini Ini aku mau Ini mau ditaruh dimana ya Kadang tuh suka bingung Gitu Aku taruh kameranya Dimana ya Oke disini Saya terlihat ya Biarlah wajah-wajah Polos aku guys Aku nih baru bangun tidur Baru cuci muka Gak pake makeup Bahkan lipstick pun Gak pake Semoga kalian tetep nyaman ya Liat mukaku yang Sangat Berantakan ini Mabaikan mukaku yang jelek Biasa Ntar aku mau pindahin meja ini dulu Terus nanti pindahin lagi toolsnya Caranya berberes Biar Gak harus pindah barang berkali-kali Tapi sepertinya Tidak bisa Karena barangnya Banyak banget Ini alat buat lubang gancing kita Terus nanti pindahin meja Wow berat sekali Terus nanti pindahin meja Oke aku rasa cukup disini Terus meja itu Terus meja itu Meja kecil itu Yang di ujung itu Bagusnya Taruh dimana ya Sepertinya di pojok sana ya Buat naruh-naruh Barang punya customer Taruh ini projector Aku pindahin dulu Mbak Pih Kamu belum mandi Kamu masuk Olang gak Oh iya mamak lupa Lupa mamak Kalau libur Oh iya guys Sorry Anak libur Aku lupa Kebiasaan dia sekolah Terus rutinitas Jadi Baru dia sekolah deh Ternyata dia libur Guys Ini nanti kalian Percaya ini belum aku Simpunin ya Nanti aku simpunin juga guys Sementara aku pindahin meja dulu Biar enak dilihat Bukan biar enak dilihat sih Sebenarnya teman-teman Tapi biar Enak aku beraktifitas Biar enak Aku beraktifitas guys Nice Anak dilihat selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku udah berhasil pindahin meja ini bagusnya mejanya dimana ya biasanya ada dua fungsi aku pakai buat duduk juga santai-santai gitu nah ini aku mau lanjut lagi kegiatan aku beres-beres disini aku pakai timelapse aja ya temen-temen ya biar lebih enak gitu buat ngeditnya karena siang ini paling gak aku udah mulai jahit ya ini masih berantakan banget dari kemarin mau beresin tuh belum sempet jadi aku harap harinya udah bisa selesai semuanya terus aku udah nyaman udah bisa jahit tanpa kayak barang masih berantakan nyari barang kemana-mana gitu kan aku sekarang pindah kesini ruang jahitnya temen-temen mesin-mesin aku mesin-mesin aku dan masih berantakan ya kita beresin ya mumpung anak-anak libur ternyata anak-anak tuh libur dan aku tuh gak tau bukan gak tau sih lupa oke kita lanjut lagi beres-beres temen-temen oke temen-temen beginilah suasana aku beres-beres etalase jadi ini aku beresin dulu etalasenya karena ini kotor banget dan berantakan banget setelah pindahan sebelumnya etalasenya tuh gak ada disini ada di ruang depan tapi akhirnya makin mundur-makin mundur dan aku ngerasa kayak kesulitan gitu kalau misalnya harus bolak-balik keluar dari luar ke dalam jaraknya lumayan jauh kalau pas lagi jahit sama cari barang jadi ini akhirnya aku inisiatif buat semuanya aku jadikan satu aku taruh simpan barang-bahan jahitan disini dapur disini juga tempat cucian disini tempat jemur baju disini jadi sebagai emak-emak yang aktif berkegiatan di dalam rumah aku tuh pengennya semuanya tuh memudahkan aku gak bikin aku capek banget jadi kalau misalnya aku lagi jahit istirahat aku bisa langsung ambil nyomot makanan gitu di dapur atau misalnya langsung pengen masak lebih enak kayak gitu nah ini udah selesai aku beresnya yang gak rapi-rapi banget ya karena tetep aja ruang jahit itu bakal berlentakan karena barangnya banyak dan selalu ada sesuatu yang baru yang kita kerjakan jadi ini aku kerjakan jahitan punya orang dulu setelah itu aku bisa istirahat dengan tenang guys Alhamdulillah semua jahitan selesai hari ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye temen-temen bye-bye temen-temen Terima kasih.